Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 4 Juli, militer Rusia total kehilangan 547.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.132 tank, 15.600 kendaraan tempur lapis baja, 19.923 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.777 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 878 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.694 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.